Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan program kita sampai Desember kita sudah sampaikan ke PSSI Di mana nanti juga ada bulan Juli, di minggu kedua kalau tidak salah ada AFF Itu menjadi parameter pertama dari kesiapan tim ini untuk menuju kualifikasi AFC nanti di akhir tahun Untuk pemain-pemain yang di luar negeri nanti asal dia tidak berkompetisi kita panggil Apakah nanti saat FIFA Match Day usia mudanya di luar itu libur, kita akan panggil Ya kita akan panggil termasuk Weber, ada Amar, terus ada pemain-pemain kita yang bermain di Liga Di Spanyol, di Liga 4 dan lain sebagainya Dan kita sudah berkomunikasi dengan mereka, CV, profil mereka kita sudah terima Dan tidak tertutup kemungkinan, ini kan sudah kebijakan dari PSSI dan pemerintah Kalau ada anak-anak keturunan misalnya yang memang berkualitas dan sudah berpaspor Indonesia Kita akan akomodir Terus dia istimewa banget Dengan rasa cinta dia kepada Indonesia Dia ingin menjadi bagian dari Indonesia Karena keturunannya Kenapa tidak Dan kita akan ajukan itu, kalau dia istimewa Kita akan ajukan itu untuk bisa dicoba memproses Untuk bisa bermain di Indonesia Karena persyaratan untuk jadi pemain termasional Wajib punya paspor Indonesia Dan wajib sudah pindah asosiasi Kalau dua-dua itu baru kita pertimbangan kualitasnya Jangan nanti dia berganti ke warga negaraan Tidak tahu tidak berkualitas Jadi tim pelatih sungguh berhati-hati untuk melihat kualitas pemain Yang nanti akan dipanggil dari jalur keturunan yang belum paspor Indonesia Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton